Perang Dunia 2 Perang Dunia 2 Perang Dunia 2 disebabkan oleh dua faktor, yakni sebab umum dan sebab khusus. Sebab umum adalah karena gagalnya Liga Bangsa-Bangsa dalam menciptakan perdamaian dunia, terjadinya krisis malais, perlembuan senjata antarnegara, dan berkembangnya ideologi totaliter serta ultranasionalisme. Keberadaan ideologi totaliter, yakni nazisme di Jerman, fasisme di Italia, dan komunisme di Rusia, yang memiliki sifat agresif, antidemokrasi, mengultuskan pemimpin, dan bersifat sosialis serta revolusioner. Sementara itu, Jerman dan Italia juga memiliki ideologi ultranasionalisme dengan menganggap negara sendiri lebih baik dibanding dengan negara lain. Penyebab berikutnya adalah penyebab khusus, yakni sebagai bentuk warisan Perang Dunia 1 yang tidak terselesaikan dengan baik, terutama berkaitan dengan Jerman melalui perjanjian First Sales. Negara yang tidak puas dengan perjanjian First Sales berusaha bangkit dan melawan negara yang dulu mengalahkannya. Berada di bawah ideologi totaliter nazi di bawah tokoh Perang Dunia 2 Adolf Hitler, Jerman memulai perang dengan menyerang Polandia yang dikenal dengan istilah Blitzkrieg atau serangan kilat. Jalannya Perang Dunia 2 Adolf Hitler berusaha memperluas wilayah Jerman agar berhasil keluar dari perjanjian First Sales. Jerman pun mulai mempersenjatai diri sendiri guna mencapai tujuannya. Dengan dukungan dari pengikutnya, Hitler menggebungkan wilayah Austria ke dalam Jerman. Hal itu dilakukan dengan membunuhkan selir Austria, sehingga Hitler tidak lagi terikat dengan perjanjian perdamaian First Sales. Negara-negara di Eropa mulai menyedari itu, seperti Perancis dan Inggris, sehingga mereka melakukan protes. sebab hal itu dinilai bisa menimbulkan tindakan agresif di masa yang akan datang. Namun, tindakan Jerman tidak mendapat balasan dari negara-negara pemenang Perang Dunia 1. Bahkan Inggris mengambil sikap peredak ketegangan dengan membiarkan Jerman asal tidak menimbulkan perang besar. Inggris juga menilai bahwa tindakan Jerman dapat membentung penyebaran komunismo dari Rusia. Ketika Hitler menyadari bahwa tidak ada yang memperdulikan isi perjanjian First Sales, ia pun menemukan sekutu yang kuat, yakni Mussolini dari Italia. Mussolini membawa ideologi fasisme dan ultranasionalisme. Ia pun memiliki tujuan yang sama, yaitu melakukan ekspansi Italia, sehingga mulai melakukan agresi di Afrika Timur, yakni Somalia, hingga ke Ethiopia. Sedangkan di Asia, ada Jepang yang telah menginvasi Mancuria dan memutuskan untuk bergabung bersama aliansi dua negara totaliter tersebut. Dalam waktu yang sama, Jerman dan Italia melakukan intervensi terhadap perang saudara di Spanyol untuk mendukung kelompok fasis. Setelah itu, Hitler menguasai Austria dan juga meminta agar minoritas etnis Jerman di Cekoslawakia Barat diserahkan ke Jerman. Ancaman tersebut pun dihadapi Cekos dan dibantu dengan sekutu mereka, yakni Perancis dan Rusia. Hanya saja, negara-negara Barat tidak melakukan apapun. Mereka bahkan menyepakati bahwa etnis Jerman harus diserahkan kembali kepada Jerman, sehingga Cekos harus menyerah. Hitler pun menyadari negara-negara Barat bersikap lemah dan meningkatkan sikap agresifnya. Cekos pun menjadi negara boneka Jerman. Hitler kembali mempermasalahkan etnis Jerman di Danseh, Polandia. Akibatnya, pemimpin Perancis menyatakan akan perang jika Hitler menyerang negara tersebut. Pada tanggal 1 September 1939, pasukan Jerman pun melakukan penyerangan kepada Polandia dari tiga arah. Dua hari kemudian, Inggris dan Perancis menyatakan perang terhadap Jerman. Akhirnya, meletuslah Perang Dunia II. Polandia dapat dikalahkan dalam waktu empat minggu. Rusia pun mengambil langkah dengan mempertahankan Polandia Timur dan negara-negara Baltik. Adapun, Inggris dan Perancis melakukan serangan di bagian barat dengan memblokade ekonomi Jerman. Jerman berhasil menduduki Denmark, Norwegia, dan Belanda. Ia pun memusatkan serangan ke Belgia Selatan guna memotong sistem pertahanan Inggris dan Perancis. Dengan hal itu, Jerman berhasil mengisolasi pasukan Inggris dan menguasai Perancis. Lambat laun, Jerman semakin banyak melakukan serangan balik melalui darat, laut, hingga udara. Bahkan, pasukan Hitler berhasil membangun imperium yang membentang dari Moskow Uni Soviet sampai ke selat channel Inggris di Eropa Barat. Sementara itu, Jepang juga melakukan serangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada tanggal 7 Desember 1941. Jerman menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Sekutu pun mulai membentuk aliansi besar atau Grand Alliance yang dipimpin oleh Inggris, Amerika, dan Uni Soviet. Kesimpulan Perang Dunia II Perang terus berlanjut. Mussolini sendiri ditumbangkan oleh rakyatnya yang bosan akan peperangan. Namun, ia diselamatkan oleh pasukan Jerman, sehingga Italia dikuasai oleh Nazi. Melalui serangan besar-besaran, akhirnya Jerman dapat ditembus oleh pasukan sekutu. Pada tanggal 6 Juni 1944, pasukan Inggris dan Amerika berhasil menerapkan pasukannya di pantai Normandia. Hal itu pun memukul mundur pasukan Jerman. Pada April 1945, pasukan Rusia dan Amerika masuk melalui Sungai Elba dan menaklukkan pasukan Nazi Jerman dan berhasil menguasai seluruh Eropa. Hitler memutuskan untuk bunuh diri di bankernya, sehingga pada tanggal 7 Mei 1945, pasukan Jerman menyatakan menyerah terhadap sekutu. Pemenang Perang Dunia pun berhasil didapatkan oleh blok sekutu. Akibatnya, dari perang ini sebanyak 50 juta tentara dan warga sivil meninggal dunia. Dampak Perang Dunia II Perang Dunia juga mengelahirkan Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB sebagai organisasi dunia. Dalam penanda tanganan tersebut, sebanyak 50 negara bergabung untuk memelihara perdamaian dunia. Jerman, Jepang, dan Itali mengembangkan alianus militer mereka. Semuanya setuju untuk selamatkan dalam 30 hari menyerang. Lebih 134.000 orang muda bergabung di kontrol Nazi. Nah sobat, itulah informasi menarik yang layak untuk diketahui. Nantikan selanjutnya fakta-fakta menarik dari Kamus Fakta. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.